Jika kita lihat di layar kaca Anda sekarang, Saudara, ada beberapa sumber api yang berada di sana. Tentu saja ini juga harus diantisipasi oleh aparat kepolisian, karena jika tidak bisa dikendalikan dengan baik masa yang ada, maka sumber api itu bisa memperbesar ataupun bisa membesar dan bisa berdampak buruk terhadap beberapa sarana dan wilayah yang berada di sana, Saudara. Dengan melihat karakter dari para masa yang memang enggan untuk membubarkan diri, justru mereka lebih kepada berusaha melawan aparat kepolisian. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk aparat kepolisian, bagaimana bisa membubarkan masa ini dengan baik tanpa menimbulkan korban, baik korban luka dari pihak masa ataupun dari aparat kepolisian. Ini menjadi harapan kita bersama, Saudara, tentu saja, agar unjuk rasa yang berlangsung hingga saat ini sudah hampir pukul 3 dini hari, serangan yang dilakukan oleh masa masih terus dilancarkan kepada aparat kepolisian, dan aparat kepolisian juga terus berupaya untuk memukul, mundur dengan cara menembakkan gas air mata. Sebenarnya kalau kita lihat, ada beberapa tahapan yang bisa saja dilakukan oleh aparat kepolisian, namun itu ditahan atau tidak dilakukan. Terima kasih telah menonton!